Kita lebih pada koordinasi, jadi kita dengan kawan-kawan CSO di Surabaya, kita saat ini sedang koordinasi terkait dengan di jaring di Surabaya dengan nama KOSWAKRA, Koalisi Surabaya Waniwaras, begitu ya. Nah, kita tujuannya adalah membantu pemerintah untuk dalam rangkanya lebih ke mendukung program-program terkait dengan SDGs, terutama di isu HIV, AIDS, dan baby tuberculosis, begitu. Nah, hari ini kita mendiskusikan bagaimana kawan-kawan CSO, masyarakat sipil ini berkontribusi dalam menanggungan HIV, AIDS, terutamanya bagaimana komunitas mengambil perang untuk menyelesaikan program tersebut. Kurang lebihnya begitu, Mas. Harapannya untuk ke depan, Pak? Harapannya ke depan yang pastinya adalah ada sinergitas program antara teman-teman masyarakat sipil dengan pemerintah dalam rangkanya bagaimana kawan-kawan yang sudah tenefeksi HIV maupun kelompok rentan, mereka terlaku modil atau terfasilitasi kebetulan terkait dengan akses kesehatannya. Begitu kurang lebih. Untuk ini, jumlah peserta kali ini yang ikut? Kalau jumlah peserta, kebetulan hari ini kita dibantu, dipasitasi oleh teman-teman Yageba, Yayasan Kesehatan Bali. Jadi mungkin dari teman-teman, ya ada kesehatan 15, 15 orang. Dari teman-teman Yageba yang menghasilitasi ada 15 orang. Kemudian kita pakai pemerintahan. Kalau perlu, kita pendekatan ke wali kota. Kekuatan kita jelas, selama kita jelas, terus manfaatnya kipir. Jangan kemudian harung ini hanya menjadi bahwa kita curhat, ada hal-hal yang membuat kita terlalu senang wayai iku menurutku masakus. Kita harus melihat berikutnya bahwa apa yang lebih bisa kita lakukan. Pernah, aduh. Ya, sebenarnya kemarin itu kalau kita berbicara mengenai mawawang, membicarakan keautonan-keauton masih ingat itu sebenarnya itu kan bunyi-bunyi. Apatau siapa, 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 dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah jadi ngomong masalah. Ketika kita bermasalah dengan jalur biasa, jalur cepat itu, mereka lalu sungguh ditakti tadi belakang kita. Dan dulu di kita, misalnya kok ditambah-tambah. Saya coba ingin mengutakan pengalaman apa sih sebenarnya dari yang surat sakti yang dari dia. Ya, itu.